Halo cofrens, ada soal menarik nih, di antara bangun di bawah ini yang termasuk segi banyak beraturan adalah Nah cofrens, segi banyak beraturan itu adalah bidang datar tertutup Yang dibatasi oleh garis lurus sebagai sisinya, serta memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar Oke, kita satu persatu ya, berdasarkan pengertiannya Kita ke opsi A, apakah bidang tertutup? Tertutup, kemudian yang B, apakah tertutup? Tertutup juga, C pun tertutup, D pun tertutup Oh, berarti ciri pertama sudah dipenuhi oleh keempat bidang di atas Kemudian kita ke ciri kedua, dibatasi oleh garis lurus Yang A, garis lurus, yang B, garis lurus juga, C pun garis lurus, D pun garis lurus Oke, berarti kita ke opsi berikutnya, yaitu memiliki sisi yang sama panjang Apakah A memiliki sisi yang sama panjang? Tidak ya, kofren, karena sisi yang kanan dengan sisi yang atas tidak sama, kemudian yang kiri dengan yang bawah tidak sama Artinya, A bukan segi banyak beraturan Kemudian kita ke opsi B, ini pun tidak sama panjang ya, kofren, ini sisi miringnya tidak sama dengan yang alasnya Maka ini pun bukan merupakan segi banyak beraturan Kemudian yang C, nah ini, ini pun tidak sama panjang ya, kofren, kemudian yang D pun sama panjang Artinya, opsinya hanya ada dua lagi Kemudian kita ke ciri terakhir, yaitu memiliki sudut yang sama besar Oke, untuk soal C, kita perhatikan sudut bagian dalamnya ya, yang berada di bagian dalam bidangnya Pada bintang, ternyata berbeda Sudut yang ini, kemudian dengan sudut yang ini, berbeda ya, kofren Maka C adalah pilihan yang salah Kemudian sedangkan D, D ini memiliki sudut yang sama besar Maka dapat disimpulkan bahwa, untuk opsi D adalah pilihan yang tepat Yay, selesai deh kofren, tetap semangat belajarnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Terima kasih telah menonton!